Penelitian Lomba Dayum Belang pungut sampah plastik beri edukasi lingkungan ke masyarakat Bertolak dari ketidaksedaran pengunjung Lomba Dayum Belang di Rerean, Kecamatan Kebesar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Tepi pantai dipenuhi sampah plastik pada selasa 24 Oktober 2023 Pantauan Tribomun.com di lokasi Lomba terlihat banyak sampah plastik berserahkan Sampah-sampah plastik yang berserahkan dominan dipenuhi sisa bungkusan makanan dan minuman yang dibawa para pengunjung Apalagi pasca pembukaan Lomba, dihadir ratusan masyarakat pendukung dari masing-masing kecamatan yang bertanding Padahal sudah diingatkan terlebih dahulu agar sampah plastik dibuang ke tempat yang telah disediakan oleh Panitia Dayum Belang Festival Pesona Metike 2023 Guna memberikan edukasi positif, Panitia Lomba Dayum Sampan Belang Rerean Weduar, spontan pungut sampah plastik yang berserahkan di pinggir pantai Menggunakan plastik berwarna hitam, dua orang Panitia tampak sibuk memungut sampah Sontak diikuti oleh pengunjung Lomba dan masyarakat setempat Secara geografis, Rerean dikelilingi laut dan warganya sebagian besar hidup di pesisir Sampah ini akan membesar dampaknya bagi aktivitas kehidupan sehari-hari Jelas kebersihannya harus dijaga Kat berharap, juga Panitia berharap Dan para peserta Lomba berharap semoga masyarakat dapat teredukasi dan termotivasi untuk hidup lebih sadar sampah Sampai jumpa di video selanjutnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia